Assalamualaikum, halo what's up guys, gimana kabar kalian? Semoga oke aja ya guys Nah di video ini, istirahat aku bakalan bahas alur cerita film horror dari Korea Selatan yang berjudul Deadbell 2 Yang dirilis pada tahun 2010 Film ini berdurasi sama seperti Deadbell 1, yaitu 1 jam 25 menit Jadi kalian harus tahu dulu, kalau film Deadbell 1 dan 2, alur ceritanya tidak berhubungan sama sekali Nah singkatnya, film ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang impostor kepada sekelompok siswa-siswi di suatu sekolah Impostor ini bakalan menculik siswa-siswi satu per satu, dan kemudian membunuhnya secara tragis Ya kalian tahu sendirilah kalau impostor itu adalah psikopat Oke gak usah lama-lama lagi, pusingkan filmnya Film dimulai dengan memperlihatkan flashback Dimana kita melihat kompetisi renang yang berhasil dimenangkan oleh Tayon Dan diikuti juga oleh temannya yang bernama Narai di posisi ketiga Kemudian kita diperlihatkan foto bertiga setelah pertandingan tersebut Yang berisi Narai, Tayon, dan Sehi Sehi ini adalah salah satu tokoh utama di film ini Kemudian kembali ke masa sekarang Dan ternyata foto itu sekarang tertempel di locker seorang wanita yang sedang berenang di malam hari Dan tiba-tiba ada sebuah bayangan yang menariknya hingga tenggelam Dia berteriak, dan pun pun Film dimulai di sebuah sekolah Di sana terlihat semua siswa sedang mengerjakan ujian akhir semester Setelah ujian tersebut, gurunya pun mengumumkan bahwa besok siswa-siswa sudah bisa liburan Semua siswa langsung happy dong Tapi ternyata tidak semuanya bisa liburan Karena di luar sana sudah ada pengumuman 30 siswa peringkat teratas Yang tetap harus belajar di sekolah selama musim panas Dan semuanya harus nginap di asrama gitu Nah, beberapa di antara mereka adalah Sehi Yang ada di foto pas flashback tadi JK, cowok yang hobinya naik motorsport Yongran, pacar JK yang sedikit bego Jihyun, superingkat 1 Suil, superingkat 2 Hyona, cewek berkecamata yang hobi minum obat Wonho, yang hobinya foto-foto cewek di kolam renang Serta Narai, cewek yang jago renang tapi gak pintar dalam akademi Dia bisa masuk kelas elit sebagai siswa ke-31 Karena ibunya nyogok guru Biar Narai juga bisa ikut belajar Nah, singkat cerita Pindahlah tuh mereka semua ke asrama sekolah Jadi, mereka tuh belajar untuk mempersiapkan diri Untuk masuk ke universitas gitu Kalau di Indonesia, mereka seumuran SMA kelas 3 lah Selama dia serama, mereka tuh diawasi oleh 3 guru Yaitu Mr. Cha, Miss Park, dan Bapak Kampret yang satu ini Karena pas malamnya, dia itu pulang dan ninggalin Mr. Cha dan Miss Park Berdua doang untuk jaga anak-anak Nah, di malam hari, sembari siswa-siswi sedang makan Terlihat Yong Ran ngobrol bareng Ji Eun Yong Ran bilang, dia mau kasih kado spesial buat cowoknya JK di ulang tahunnya hari ini Dan kalian mau tau apa kado-nya? Nah, kado-nya adalah pembungkus plastik karet untuk pisang Kan begok banget kan di cewek? Kemudian di tempat yang sepi, kado spesial pun diterima Mereka pun bermantap-mantap Oke lanjut, kemudian terlihat Yona ditakut-takuti oleh temannya tentang hantu di sekolah Karena takut, dia pun kawal ke toilet dan melakukan hobinya yaitu minum obat Setelah itu, tiba-tiba keluar rambut dari dalam roknya Dan, boom, darah pun tertumpah membasahinya Dan ternyata dia cuma halusinasi Sin berpindah ke Bapak yang Kampret tadi Dia pun mengunci seluruh pintu sekolah biar aman katanya Eh, tapi bukannya pulang Malahan pergi nginti pelatih renang yang sedang asik berenang di malam hari Emang Kampret kan nih Bapak U Kemudian dia memuji pelatih renang dengan bilang Pahamu benar-benar seksi sekali Karena tak senang diganggu Pelatih renang pun kabur ke kamar mandi Dan pas lagi asik-asiknya mandi Tiba-tiba Lampu di sana mati sendiri Dan, boom Kepalanya pun dibenturkan ke cermin Dan meninggal Di sini belum diketahui siapa impostor yang melakukan itu Karena lampunya dimatiin kan Sin berganti Semua siswa terlihat sedang tidur Dan tiba-tiba Tepat pukul jam 12 malam Bell pun berbunyi Dan membangunkan semua siswa Masih dalam keadaan teler Yona dijatuhi darah gitu Nah, kalian tau kan gimana rasanya kalau baru bangun Raga kita tuh kayak belum bersatu gitu sama si Doi Eh bukan, maksud gue raga kita tuh Masih belum bersatu gitu sama jiwa kita kan Jadi, Yona pikir Paling ini imajinasi gue aja Eh tapi, darah itu terus menetes Dan, boom Siong Ran jatuh tergantung di hadapannya Semua orang pun juga ikut kaget dan histeris Ternyata pas Siong Ran sama JK mantap-mantap Mereka tuh diculik sama impostor Tuh kan rasain no karma mantap-mantap di tempat yang sepi Dan tiba-tiba muncul suara misterius dari speaker di pojok ruangan Suara misterius itu bilang Akan ada tes bagi kalian semua Oleh karena itu, satu persatu murid akan mati Untuk mengetahui itu semua Ada pertanyaan yang harus kalian jawab Mereka yang bisa menjawab dengan benar Bisa keluar dengan selamat Suara itu pun hilang Dan ternyata Yong Ran masih hidup Dan sempat minta tolong Tapi naasnya Talinya dilepas dan Boom Yong Ran pun meninggal Dan disitu terlihat mata Yong Ran dicongkel dan banyak jahitan di wajahnya Dari kejadian itu, siswa-siswi jadi histeris dan berlarian keluar sekolah Tapi apadah ya, bapak kampret tadi sudah mengunci semua pintu sekolah Alhasil sekarang mereka semua terjebak di dalam sekolah dengan dua orang impostor Kita masih belum tahu ada apa sebenarnya Apakah ini semua ulasi bapak kampret tadi? Eh, tiba-tiba muncul tayangan televisi gitu Dan di dalamnya sudah ada JK yang terlihat akan ditabrak menggunakan motor sportnya sendiri Selain itu, ternyata motor sport JK sudah ditambahkan besi-besi gitu di ban motornya Hmm, ini pasti ulasi impostor misterius itu Oke, aksi pembalap misterius pun dimulai Gasken pertama dia mengenai kaki JK Nah, gasken kedua dia kena di leher JK Dan gasken ketiga 4567 membuat JK sampai merah-merah gini Dan akhirnya gasken terakhir Yang dimulai dari biji JK lalu dilindasnya ke seluruh tubuhnya Tuh kan ngeri-ngeri sedap gimana gitu Dan JK pun meninggal Semua siswa makin panik setelah menonton aksi tersebut Mister Cha pun datang menghampiri mereka Semua orang bertanya dimana kunci pintu sekolah Tapi Mister Cha bilang Gue gak pegang kunci Mister Kang si bapak kampret itu membawa semua kunci sekolah Mister Cha juga mencoba menggunakan telepon Tapi tidak ada sinyal sama sekali Scene berganti di sebuah kelas Mereka mengobrol tentang hantu Tayon Dia merupakan gadis yang tewas setelah jatuh dari papan loncatan alias bunuh diri Tapi itu cuma gosipnya doang Kemudian tiba-tiba tubuh Yona dipenuhi kayak semut gitu Tapi kalian pasti tau kan Ya itu cuma halusinasinya doang Dan karena hal itu Dia menusuk-nusuk dirinya pakai pulpen Kemudian mulutnya pun berbusa Dan akhirnya meninggal karena keracunan obat Karena penasaran Jun pun melihat obat Yona Dan menyadari Bahwa obat yang diminum Yona selama ini Ternyata telah ditukar Oleh impostor Setelah itu Bukannya bersatu Malahan mereka saling menyalahkan Dan menuduh Mister Cha Yang baru saja datang ke kelas Yang melakukan semua ini Mereka curiga dengan Mister Cha Karena setiap ada yang terbunuh Dia selalu menghilang Dan datang setelah orang itu mati Ya biasalah Saling fitnah di Among Us itu sudah biasa Namun Mister Cha menepis tuduhan tersebut Dan menyuruh seluruh siswanya Untuk tetap bersama di asrama Saat di asrama Sehi bercerita dengan Narai Tentang Tayon Yang ternyata Sehi dan Tayon adalah saudara tiri Sehi juga menyesal Karena selama Tayon masih hidup Di sekolah Dia tidak pernah mengakui Tayon Sebagai saudara tirinya Nah Tayon ini Yang juara renang Di awal film tadi Yang diduga bunuh diri Lompat dari papan kolam renang Kemudian di situ lain Mister Cha menuju ke ruang Perawatan bersama Miss Park Dan Suil Untuk menyalakan listrik Namun Ketika mereka berhasil Menyalakan listrik Ternyata Mesin penembak paku Juga ikut menyala Dan akhirnya Mengenai Suil Tertusuk-tusuk Hingga meninggal Miss Park pun histeris Dan Mr. Cha frustasi Akibat kejadian itu Kemudian terlihat Jiyeon mendatangi Mr. Cha Dan bilang Apa mungkin ini terjadi Karena hal itu Yongran JK Dan Hyona Mereka semua Ada di sana Saat kejadian itu Tapi Mr. Cha bilang Tidak ada yang tahu Tentang itu Nah disini Kita dibuat berpikir Kejadian apa sih Yang mereka bahas Dan ternyata Tiba-tiba flashback Disana terlihat Wonho Mengirim foto mayat gitu Ke hp si Jiyeon Lalu Wonho Diberikan uang Oleh Jiyeon Mungkin Uang tutup mulut kali ya Nah Karena berpikir Wonho tahu Kejadian yang Mereka bicarakan tadi Mr. Cha pun Pergi mencari Wonho Dan menemukannya Sendirian Di suatu ruangan gitu Dan pas mau dipalu-palu Ternyata Si Wonho ini Sudah meninggal Mr. Cha pun kaget Karena di ruangan tersebut Banyak foto-foto gitu Menurutku si itu Foto-foto Pas kejadiannya Mereka bahas tadi Kemudian Mr. Cha Mencabut semua Foto-foto itu Tapi ternyata Tetap masih Banyak foto-foto Disana Dan akhirnya Mr. Cha Didorong oleh Impostor Misterius Bell pun berbunyi Mengarahkan mereka Ke ruangan foto Yang tadi Ternyata Mr. Cha Dimasukkan ke dalam Kotak pencuci foto gitu Karena suhu kotak itu Semakin bertambah Hal itu Membuat Mr. Cha Terbakar Dan meninggal Semua siswa pun Mengamati foto-foto tersebut Dan menyadari Bahwa semua siswa yang ada Di dalam foto tersebutlah Yang sudah dibunuh Nah disitu Juga terlihat Foto Ji-hun Tapi pas Ji-hun Dicari Dia sudah menghilang Ternyata Ji-hun kabur Dan untung saja Ji-hun bertemu Dengan Miss Park Di koridor sekolah Dia bilang ke Miss Park Bahwa Dialah selanjutnya Yang akan dibunuh Dan akhirnya Ji-hun jujur Ke Miss Park Disini Kita diperlihatkan Sebuah flashback Suatu hari Ji-hun Soo-il JK Yong-ran Dan Hyona Lagi belajar bareng gitu Nah karena merasa Bosan belajar Akhirnya mereka Memutuskan Untuk nge-whiskey Ampe mabuk gitu Dan pas mabuk Si Ji-hun bertanya Woy JK Udah berapa Yang udah Mereka dulu Nah disebutin lah tuh Angelina Christine Scarlett Kemudian JK nanya Ke Su-il Kalau lu Su-il udah pernah M***** Belum Nah dijawab lah tuh Nggak pernah Emangnya penting ya Habis itu Su-il diketawain dong Amma temen-temennya Karena mereka semua katanya Sudah pernah M***** M***** Nah terdengar lah tuh Suara orang lagi mandi Ternyata itu adalah Tayon Yang baru saja Selesai latihan renang Kemudian Su-il dihasut dong Nah ini kesempatan lu Tunjukin ke kita-kita Kalau lu emang bisa M***** 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 Nah di perkasol Si Tayon Tapi entungnya Gagal karena Biji Su-il ditendang Terus Si Ji-un maju dong Dan ngeledek si Tayon Eh jangan So iye lu ye Duh tuh gak cantik Tapi karena Tayon orangnya pemberani Digamparlah tuh si Ji-un Dan dia pun berbalik Untuk keluar Namun tiba-tiba Rambutnya dijambak Lalu dibenturkan Di keran wastafel gitu Alhasil Tayon meninggal Nah kembali lagi Ke Ji-un Tiba-tiba Dia diculik Oleh impostor Yang ternyata Salah satu impostornya Adalah Miss Park Kemudian Miss Park pun muncul Di televisi Dan memberikan arahan Untuk menuju Ke suatu ruangan gitu Nah disana Ada berangkas Yang berisikan Sebuah HP Namun Untuk membuka berangkas itu Tidaklah mudah Karena mereka harus memilih Mengorbankan Ji-un mati sendiri Atau mereka semua Yang akan mati Untuk membuka berangkas itu Mereka harus menarik kunci Dengan tali yang sudah terikat Di leher Ji-un Mereka juga tidak bisa Memotong tali itu Dengan pisau Atau gunting Karena waktu yang diberikan Hanya 10 menit Dan akhirnya Mereka memutuskan Untuk membuka berangkas itu Dan Ji-un pun Meninggal Di situ lain Pas mereka berhasil Membuka berangkas itu Waktu mereka Hanya tersisa Beberapa detik Dan akhirnya Gagal juga Menghubungi polisi Scene berganti Di sebuah flashback Nah disinilah Kita bakalan Tahu semuanya Ternyata Impostor yang satunya lagi Adalah Adik Miss Park Yang bernama Jungbum Di suatu malam Ketika Tae-un meninggal Tiba-tiba Jungbum di SMS oleh Tae-un Bahwa dia ingin putus Nah SMS itu dikirim oleh Ji-un Untuk menjebak Jungbum Pas Jungbum datang ke kolam renang Dia melihat pacarnya Tae-un yang sudah sekarat Ia pun ingin membantu Tae-un Tapi tiba-tiba Datanglah pelatih renang Dan berteriak Selanjutnya Di kantor polisi Pelatih renang bersaksi Bahwa Jungbum yang mencekek Tae-un Hingga meninggal Kesaksian itu Dikuatkan oleh Mr. Cha Ji-un dan teman-temannya Dengan bilang Perilaku Jungbum Memang buruk Dan terlihat Tidak waras Di sekolah Dan akhirnya Jungbum pun Dikeluarkan dari sekolah Lalu di penjara Tapi berita yang disebar Di sekolah Tae-un bunuh diri Hmm Itu dilakukan Demi menjaga Nama baik sekolah Karena kalau K***an bunuhkan Pasti sekolah Bakalan dicap jelek Nah beberapa bulan kemudian Ibunya pun meninggal Selama di penjara Jungbum terlihat Mulai tidak waras Jadi Miss Park tidak memberitahu Jungbum bahwa ibunya telah meninggal Miss Park hanya memberitahu Bahwa sekarang Ia sudah menjadi seorang guru Nah setelah flashback itu Jungbum dan Miss Park pun Berpisah Dan ternyata Keberadaan Miss Park Diketahui oleh beberapa siswanya Kemudian dia pun dihantam Pakai tabung pemadam kebakaran Dan akhirnya Meninggal Sekarang impostornya hanya tersisa satu orang Di situ lain Terlihat Jungbum sedang membakar lantai dasar sekolah Mengetahui hal itu Semua siswa pun panik Dan lari keluar menuju pintu sekolah Karena pintunya masih terkunci Di sana mereka meledakkan pintu tersebut Dan berhasil keluar Jadi sebelum itu siswa-siswa cowok Menemukan semacam tabung gas gitu Lalu merakitnya sedemikian rupa Kemudian digunakan sebagai peledak Sesampainya di luar sekolah Narai menyadari bahwa Sehi masih ada di dalam sekolah Dan memutuskan untuk masuk bersama satu temannya Di situ lain Sudah terlihat Sehi berada di atas papan loncatan Dan tiba-tiba Jungbum ada di belakangnya Kemudian Jungbum bertanya kepada Sehi Sambil menyekeknya Apakah kau juga terlibat Dalam kematian Taeyon Nah Sehi pun menceritakannya Ternyata Sehi juga ada Pada saat mereka belajar bareng Dan pas mereka mau nge-whiskey Sehi disuruh beli cemilan di Indomaret Singkat cerita Sehi pun kembali dan melihat Bahwa Taeyon akan diperkaso Dia pun memohon kepada Ji-un Agar tidak melakukan itu kepada Taeyon Karena Sehi anak baru di geng itu Jadi Sehi tidak didengar Sehi pun hanya bisa pulang Dan berlari sambil menangis Sambil menyesal Sambil hujan-hujan Sambil apalagi ya Nah itulah sebabnya Sehi meras bersalah Pas tahu di hari itulah Taeyon meninggal Tapi Sehi tidak tahu Kalau Taeyon dibunuh Bukan bunuh diri Mendengar hal itu Jungbum pun mengikat kaki Sehi Dengan rantai yang sudah dipasangi Pemberat gitu Satu ke kolam bersamaan Disana sudah ada Narei dan temannya Yang kemudian ikut lompat Untuk membantu Sehi Agar dapat lepas dari rantai tersebut Namun dia gagal menyelamatkan Sehi Hingga akhirnya Sehi masuk ke alam bawah sadarnya Disana ada Taeyon yang melepaskan Rantai yang mengikat kaki Sehi Sehi pun selamat Dan akhirnya Jungbum dan Taeyon Berenang menuju kegelapan Yang artinya Jungbum meninggal Di scene akhir Kita diperlihatkan kembali Foto yang ada di awal film ini Dan film pun tamat Oke guys Seru banget kan filmnya Jujur Dari awal gue nonton film ini Gue merasa penasaran banget Siapa impostor di dalam sekolah ini Karena ceritanya itu Sangat sulit untuk ditebak Dari awal saja Kita sudah dibuat berpikiran Bahwa si bapak kampret lah Yang menjadi impostor Tapi gue sengaja Tidak kasih tau kalian Kalau bapak kampret ini Left game Karena jaringan indie homenya Nge-lag Atau dengan kata lain Dia keluar dari sekolah Kemudian kita digiring lagi Untuk berpikir Bahwa Mr. Chala Yang menjadi impostor Tapi Pas dia mati Ternyata dia bukan impostor Dan ternyata lagi Yang membunuh pelatih renang Adalah Jungbong itu sendiri Sebab dia juga ingin balas dendam Karena telah difitnah waktu itu Perbedaannya dengan Deadbell 1 Dulu kita akan mengetahui Bahwa kematian mereka Berdasarkan ranking Siswa tersebut Tapi disini Di awal film Tidak ada sedikit pun Klu siapa yang akan dibunuh Kita juga dibuat Untuk tidak merasa curiga Kepada Miss Park Padahal Dia adalah salah satu Dari impostor tersebut Dan di akhir film Juga kita diberikan plot twist Yang sangat tidak terduga Bahwa yang balas dendam Atau impostornya Adalah Pacar dari Tayon Jungbong Nah Jungbong ini Cocok banget dengan Quotenya si Joker Orang jahat Adalah orang baik Yang tersakiti Pesan moralnya Eti, cota, sikap Dan perilaku Itu lebih penting Dari segalanya Meskipun lu pintar Tapi kalau kelakuan lu Kayak guguk Mabuk-mabukan Mantap-mantapan Kepintaran lu Nggak ada gunanya Satu hal yang penting Intinya Semua ini bermula Karena mereka Nge-whiskey Coba pas malam itu Mereka belajar-belajar aja Pasti nggak ada Cerita-cerita impostor Kayak gini Dan tentunya Film ini Nggak bakalan ada Oke Kalau kalian nonton video ini Sampai habis Itu tandanya Kalian suka video ini Jadi jangan lupa dong Tekan tombol like Dan subscribe-nya Saya Israkul Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video ini